KPU Kabupaten Badung menggelar sosialisasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung dengan pelaku pariwisata siang tadi. Dalam kesempatan tersebut, KPU Badung sekaligus melakukan MOU atau Penanatanganan Kesepakatan Kerjasama dengan PHRI Badung mengingat Kabupaten Badung menjadi salah satu pilot proyek di Indonesia oleh KPK dalam mewujudkan pilkada yang berintegritas. Sosialisasi yang digelar KPU Kabupaten Badung melibatkan anggota PHRI, perwakilan hotel, restoran, dan villa di Kabupaten Badung, serta dihadiri instansi terkait dari Kejaksaan Negeri Denpasar, Pendenpasar, Dandim 1611 Badung, Pores Tadenpasar, Pores Badung, Camat, dan PPK Sekebupaten Badung. Ketua KPU Badung Anagung Gedera Kanakula menyampaikan, untuk mewujudkan pemilu berintegritas tak hanya tanggung jawab KPU, namun semua pihak termasuk PHRI. Untuk itu kerjasama juga dilakukan dengan PHRI Badung melalui Penanatanganan MOU mengingat Badung sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pariwisata. Dalam proses pilkada, banyak diantara karyawan ini bertugas sebagai penitia pemilu, sehingga diharapkan ada rekomendasi yang diberikan melalui dispensasi, termasuk melakukan koordinasi tentang perubahan SIF bagi karyawan dalam menyusahkan pilkada di Kabupaten Badung yang berintegritas. Apalagi, Badung saat ini menjadi pilot proyek pilkada berintegritas bersama KPK. Di Badung ini kan sebagian besar masyarakat kita sebagai pelaku-pelaku pariwisata. Jadi dalam proses ini ada beberapa teman kita mungkin yang masih bekerja di sektor pariwisata dan lain sebagainya, di dalam melaksanakan dan penyelenggaraan pemilihan ini kan, kalau kita sudah bekerja sama dengan PHRI, komunikasi kita akan lebih bagus terkait dengan rekomendasi agar tenaga kita yang sebagai penitia itu bisa diberikan dispensasi. Sementara itu, Ketua PHRI Badung, Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memberikan apresiasi terhadap KPU Badung, yang sudah proaktif bekerjasama melalui MOU dengan PHRI dalam menyusahkan pemilu di Kabupaten Badung. Pihaknya mengimbau seluruh manajemen dan general manager perusahaan memberikan dispensasi kepada pegawai yang mendapat tugas sebagai penitia pemilu, serta memberikan waktu yang fleksibel kepada karyawan sehingga bisa memilih di tempat-tempat terdekat. Di Badung khususnya, karena banyaknya yang bekerja di sektor pariwisata, khususnya di hotel dan restoran dan vila, ini banyak juga yang pegawai kita, karyawan kita menjadi petugas KPPS. Ini agar kita mengimbau kepada seluruh manajemen atau GM-GM agar memberikan dispensasi kepada pegawai-pegawainya yang mendapat tugas menjadi KPPS. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Badung sekaligus melakukan sosialisasi kesiapan KPU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung 2015. Perawidya dan Indrawan Bali TV